Saudara pedagang Pasaraya Kota Selatiga menangkap pelaku diduga menyebar uang palsu. Terungkapnya, kasus tersebut berawal saat pelaku membeli buah jeruk kepada salah satu pedagang dengan menggunakan uang 100 ribu rupiah. Multes Selatiga berhasil mengamankan Trino Riyati, warga Kumpul Rejo, atas dugaan pengedaran uang palsu. Penangkapan bermula saat Tri membeli jeruk di Pasaraya Kota Selatiga dengan uang 100 ribu rupiah yang mencurigakan. Pedagang yang curiga karena uang tersebut luntur dan kusom meminta uangnya dikembalikan. Tri yang panik mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Selatiga. Dari tangan Tri, polisi mencinta 25 lembar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah dan 5 lembar pecahan 100 ribu rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, Tri mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dengan membali senilai 10 juta rupiah dengan harga 3,5 juta rupiah secara COD. Didi Katri telah menggunakan uang palsu tersebut hingga 8 juta rupiah. Yang sudah beredar ini sekitar 8 juta dan kita dapati 2 juta itu masih ada di dia, 2 juta uang palsu 100 ribuan yang masih ada di dia. Untuk pelaku ini baru apa pemain lama? Ini pemain lama, jadi sekitar 2001 ibu ini juga pernah menjadi pelaku, kasusnya juga sama. Kepolisian juga mengungkapkan bahwa Tri merupakan pemain lama dan pernah terlibat kasus serupa. Saat ini Polres Selatiga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran uang palsu di wilayah Selatiga. Terima kasih telah menonton!